Hai hey yo welcome 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 back to my channel teman-teman semuanya ya buat kalian yang belum subscribe langsung pencet tombol subscribe jangan lupa juga teman-teman buat aktifin lonceng ya teman-temannya supaya kalian itu bisa tahu nih teman-teman update-an video terbaru dari gua teman-temannya di video kesempatan kali ini di sini gua lagi pakai mod ini teman-teman SR2 skannya ke-410ib teman-teman ya ini update-an terbaru nih teman-teman ini ada apa namanya tameng ya jadi ini tuh mod spesial Sumatera nih teman-teman nih Oke untuk lebih jelasnya lagi untuk lebih lengkapnya lagi kita langsung masuk aja ke videonya teman-teman oke teman-teman ya sekarang kita udah masuk di dalam game-nya teman-teman seperti yang gua jelasin di awal tadi di sini gua lagi pakai mod SR2 skannya ke-410ib disini update terbaru dulu teman-temannya ini ada tambahan tameng teman-temannya nah ini untuk bagian depannya seperti ini temen-temen coba kita cek dulu untuk animasinya Oh ternyata animasinya sama ya coba animasi keduanya ini Oh masih sama Oh iya bener sama ternyata untuk animasi 123 nya masih sama temen-temen semuanya ya enggak ada yang perubahannya ya Oke kita masuk ke dalam mobilnya Oke teman-teman sekarang kita udah ada di dalam mobilnya teman-temannya di bagian setir itu ada logo Scania dan di bagian speedometer ada logo Scania coba kita tes dulu nih speedometer hidup nggak Oh semuanya aktif ya Oke tanpa basa-basi lagi kita langsung bawa mod ini aja teman-temannya kita coba test drive teman-teman nggak usah jauh-jauh nih kita bawa nanjak aja ke si tinjau lawik ya sebelumnya kita tutup-tutup dulu nih teman-teman if you moments later Oke teman-temannya karena semuanya udah ketutup kita langsung bawa jalan teman-teman ya di sini enggak usah kenceng-kenceng ya kita pelan-pelan aja dulu kita dari dalam aja ini gigi satu cuman sampai 19 km per jam ini keluar dulu pelan-pelan nih eh kosong sebelah sini kirinya kosong juga kanannya wadah mobil satu masuk dulu deh masuk yuk pelan-pelan yuk awas mepet ya oke masuk langsung bablasin aja nih kita langsung bawa jalan aja oke kita langsung lurus ya teman-teman ya lampu merah nih teman-teman kita tunggu dulu nih karena lampu merah ya coba kita tes dulu deh persnelingan sampai berapa nih Oh persnelingan sampai 12 malah teman-teman oke lampunya udah hijau ya kita langsung jalan lagi aja nih kita langsung lurus aja nih teman-teman ada apa nih bisa apa nih Oh Lorena nih ada bisi Lorena oke pelan-pelannya jalurnya sempit ya agak pusing juga sih sebenernya kalau nyetir ada tamengnya begini ya apa mungkin guanya karena gua belum terbiasa aja bahwa yang ada tamengnya begini jadi kelihatannya tuh agak ribet aja lebih ganggu sih sebenernya kalau gua sih lebih suka yang enggak ada tamengnya soalnya lebih apa ya enggak ngeganggu ya kalau ini kalau yang ini penglihatannya tuh jadi lebih keganggu gitu ya kita coba bawah lagi deh ya kita overtake di mama putrus aja kita Aduh ada apaan itu main belok Wah kacau nih hehehe Tidak tahu ada orang lagi test drive udah lagi langsung lanjut lagi aja ya temen-temen oke kita lanjutin lagi nih perjalanannya nih tadi ada tragedi tabrakan sedikit temen-temen ada crash sedikit kita ngebut nih sebelah kiri ada danau tuh kasih lampu dim dulu biar dia minggir ya kasih lampu dim oke kita lurus lagi udah dibuka jalannya udah kosong dan naik oke untuk suspensinya enak ya oh ya ini gua disini pakai sound Scania ke-4 10 IB temen-temen kalau buat yang mau download OPP nya linknya udah gua taruh di deskripsi temen-temen ya aduh malah jadi begini sini ternyata oke kita lanjutin lagi perjalanannya nih lampu hijau kita langsung belokir aja terlalu jauh beloknya terlalu jauh beloknya hehehe mau ini pakai persenalin 11 ini pakai gigi 11 baru kali ini ya maksudnya kalau di mobil bis asli pun di real life itu kayaknya nggak ada deh kalau ngambil 12 begini di depan kita belok kiri pelan oke pelan-pelan oke masuk ya kita langsung tahan cap gas lagi nih nah ini kita udah sampai di jalur ini temen-temen ya nah situin jauh lawik ya kita ikutin aja jalurnya nih kira-kira amotnya dipakai nanjak kuat nggak nih oke belum ketemu tanjakannya ya ada putra pelangi kita overtake aja nih langsung nih nah di depan itu udah ada tanjakan situ yang jauh lawik ya temen-temen tuh oh bukan disini ternyata belokan satu lagi ya gua kebiasaan banget disini setelah apa namanya selalu salah terus dikirain pas banget tanjakannya nggak taunya belum nah itu tanjakannya tuh temen-temen kita langsung kencengin aja ya jangan kasih kendur loh ini pakai ngalangi nih sudiru langsung naik oke kuat ternyata ya temen-temen ya ternyata lumayan kenceng juga modnya nih temen-temen di gimana temen-temen masalah mod ini nih kalian menurut kalian gimana nih coba tolong komen dibawah ya temen-temen ya oke kita lanjutin jalannya dulu aja nih oke kita lanjutin jalannya dulu aja nih ada STJ sama putra pelangi depan nah di depan ada kayak apa ini kayak rumah-rumah ya pemukiman berhenti di sini aja deh kayaknya gak usah jauh-jauh temen-temen ya berhenti di oke temen-temen oke temen-temen jadi untuk reviewnya kali ini sampai di sini dulu temen-temen ya mungkin nanti bakalan gua pakai mod ini untuk jarak jauh nih temen-temen buat gua sih kalo update tameng begini kayaknya lebih ganggu ya soalnya kalo gua ini gak biasa sih cuman kalo mungkin yang udah biasa pengen yang update-an seperti ini ya supaya seperti bis NPM yang sekarang kan udah banyak yang pakai tameng juga ya di daerah Sumatera sana kan banyak juga yang pada pakai tameng seperti ini temen-temen ya jadi gimana nih temen-temen menurut kalian mod ini tuh seperti apa temen-temen tolong komentar di bawah temen-temen ya oke temen-temen sampai di sini dulu video kita kali ini buat kalian yang belum subscribe langsung pencet tombol subscribe-nya jangan lupa juga temen-temen buat aktifin lonceng ya temen-temen ya jangan lupa like share dan komen juga kalau kalian suka sama video ini terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati